Pertemuan tiga anak dengan ibu kandung setelah dua tahun diadopsi orang lain viral di media sosial. Bagaimana tidak, setelah diadopsi ibu angkat yang baik bak malaikat, tiga anak ini masih begitu mengingat ibu kandung mereka. Tak hanya itu, kerelaan hati sang ibu angkat yang mengizinkan ketiganya bertemu ibu kandung pun menuai pujian. Usut punya usut, ketiga bocah tersebut terpaksa berpisah lantaran kondisi ekonomi dan perceraian kedua orang tuanya. Dilansir Tribunstyle.com dari Mestar pada Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022, sang ibu merantau ke Kuala Lumpur. Putra sulungnya dirawat oleh paman sementara anak kembar perempuan diasuh oleh nenek. Seiring waktu berjalan, si anak kembar diadopsi oleh pasangan suami istri bernama Siti Asida Salbin, dan Moh Haswan Kadir. Siti Asida awalnya hanya ingin mengadopsi si kembar namun ia berubah pikiran. Ia kasihan melihat ketiganya seolah tak ingin berpisah satu sama lain. Mereka terpisah, lalu karena mereka ingin disatukan maka saya ambil ketiga-tiganya sekalian. Lagipula semasa ibu kandung mereka video call dengan si sulung, tampak wajahnya sedih, mungkin karena berjauhan dengan adik-adiknya. Jadi saya dan suami berinisiatif untuk menjaga semuanya supaya senang dan mereka gembira bisa bersama-sama, ungkap Siti Asida. Sebagai informasi, Asida dan suami sebenarnya sudah punya dua anak kandung. Namun anak tersebut baru hadir setelah empat tahun pernikahan. Saya dan suami ada dua anak yang berusia sembilan dan tujuh tahun. Saya dapat keturunan setelah empat tahun menikah. Lalu setelah dua tahun, saya dikaruniai anak kedua. Karena itulah saya mau jaga anak lain. Saya suka banyak anak tapi belum rezeki punya banyak anak kandung secara cepat. Makanya saya ambil anak angkat, terang Siti Asida. Siti Asida mengaku rezekinya mengalir deras setelah keputusan mengadopsi anak angkat. Ia berhasil membuka restoran di samping melakukan pekerjaan utamanya sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Belum lama ini Siti Asida mengunggah video haru yang merekam pertemuan ketiga anak angkatnya dengan sang ibu kandung. Sudah dua tahun lamanya, mereka tidak bertemu. Ketiga anak itu awalnya diminta untuk menutup mata. Saat membuka mata, mereka tak menyangka ibu kandung sudah duduk di kursi. Mereka semua langsung berpelukan melepas rindu. Si anak sulung bahkan tak henti memeluk sang ibu. Siti Asida membeberkan cerita dibalik pertemuan ibu dan para anak kandung itu. Dia tanya, boleh pinjam anak. Saya kaget dengan pertanyaan itu. Saya lalu minta dia untuk tidak bertanya begitu karena ketiga anak yang saya jaga adalah milik bersama. Untuk menenangkan perasaan dia, saya bilang dia boleh ambil ketiganya kalau sedang cuti. Kami tidak mau pisahkan hubungan antara ibu dan anak, beber Siti Asida. Siti Asida juga tak menghalangi seandainya nanti ibu kandung tersebut mau mengambil dan menjaga semua anak angkatnya. Namun ia berharap hubungan kekeluargaan yang telah terjalin antara dia dan anak-anak tidak terputus. Saya pernah bilang sama ibu kandung mereka, anak ini saya jaga dulu. Kalau kamu sudah mampu nanti kamu boleh ambil tapi jangan pisahkan saya dengan mereka karena saya jaga mereka seperti anak sendiri. Seperti sekarang, dia boleh ambil dan tinggal bersama jika sedang cuti pulang ke Sabah. Lagipula dia kerja di Kuala Lumpur dan hanya mempunyai waktu seminggu untuk lepas rindu dengan anak-anak, tambahnya. Video haru pertemuan anak-anak angkat Siti Asida dengan ibu kandungnya itu mengundang beragam komentar dari Netter. Banyak yang merasa terharu. Ada pula yang memuji sikap Siti Asida. Contoh yang sangat baik dan mulia. Walaupun sekadar anak angkat, jangan sekali-kali sembunyikan ibu kandung mereka. Kamu adalah ibu angkat yang sangat mengagumkan. Menangis saya nonton ini. Si anak sulung kelihatan rindu sekali. Dia pelukerat mamanya untuk lepas kerinduan, terbaik. Semoga Allah permudah urusan kakak. Hati yang mulia dan dilimpahkan rezeki tak henti buat kakak sekeluarga. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!